Selamat pagi, mohon host bisa saya diizinkan ke share screen. Terima kasih. 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 kenyakinan masing-masing. Dok, saya alergi ini, alergi ini. Ternyata setelah dilakukan secara teliti, pemeriksaan secara teliti, ternyata bukan. Berikutnya, apa saja uji diagnosis untuk alergi makanan? Ini ada bermacam-macam, nanti akan kita bahas. Kemudian, bagaimana analisis hasil pemeriksaan skin trick test dan imunoglobulin E. Kemudian, bagaimana pelaksanaan uji imunasi provokasi yang topik pada hari ini akan kami sampaikan. Berikutnya, apa pilihan susu formula pengganti bila tidak ada ASI? Kemudian, bagaimana manajemen medikaman dosa pada alergi makanan? One slide. Ini adalah klasifikasi dari alergi. Yang pertama, kalau apapun ada reaksi terhadap makanan, disebut adverse force reaction. Apapun penyebabnya, keracunan, kebanyakan, atau baru pertama kali, ataukah alergi. Kemudian, dibagi dua macam, bisa karena alergi atau karena intoleransi. Yang sebelah kanan, karena alergi, bisa karena dimediasi oleh imunoglobulin E, ataukah dimediasi oleh non-imunoglobulin E, ataukah campuran. Ada penyakit yang campuran dimediasi IgE dan dimediasi non-IgE. Kemudian, intoleransi itu bisa karena hostnya, bisa karena makanan. Karena hostnya, yang paling sering adalah intoleransi laktose atau gangguan psikologis. Dan intoleransi laktose ini cukup banyak karena defisiensi ataukah tidak ada enzim laktase. Sehingga ada gangguan metabolik di sana, terjadilah gejala-gejala pada saluran cenah. Sedangkan kalau akibat makanannya, host intoleransi itu bisa karena makanan ada kafein, ada tiramin, ada toksin, ada bakteri, ada kuman, dan menyebabkan keracunan. One slide. Pathogonesis-based disease manifestation, bisa muncul gejala-gejala yang IgE spesifik, misalnya urtikarya. Urtikarya itu gatal, merah, bentol, bentol, merah, gatal. Di seluruh tubuh kemudian cepat menghilang. Bisa anjoedema. Anjoedema itu yang bengkak sebutan, jontor, bibirnya, bengkak palpabraannya, mungkin ada cesak nafas karena laring edema. Bisa juga rinitis. Rinitis alergi hampir pasti karena IgA meditid. Kemudian asma, kemudian anafilaksis. Anafilaksis juga pasti karena IgA meditid karena reaksinya sangat cepat. Oral alergi sindrom itu alergi pada bahan makanan mentah, sayuran bahan mentah, pada daerah oral, daerah bibir, kemerahan, sekitarnya, gatal. Kalau buah sayuran ini dimasak maka alerginya hilang. Maka ini disebut oral alergi sindrom. Sedang yang campuran paling banyak adalah dermatitis atopik atau eczema. Jadi eczema adalah manifestasi yang bisa karena IgA, bisa non-IgA. Jadi kalau itu dites dengan cara yang IgA, kalau itu negatif tidak menyingkirkan diagnosis dermatitis atopik. Yang non-IgA meditid bisa protein indus, proktokulitis, interkulitis, kontaktinmatitis, celiathisis, dan lain-lain. Moin slide. Bagaimana presentasi alergi makanan di Asia? Di tetangga kita, alergi sapi sekitar 0,5 sampai 3,5 persen. Ini mirip di dalam referensi yang tadi disampaikan Dr. Gandung. Alergi telur sekitar 0,2 sampai 3,84 persen. Kemudian alergi yang di tempat kita, coba kita lihat slide berikutnya. Ini ada anak prasekolah dan sekolah di tempat kita, paling banyak ternyata adalah alergi pada seafood. Sekitar 11 sampai hampir 13 persen. Jadi angka yang cukup tinggi. Di mana kejadian argi makanan itu sebetulnya rendah 0,8 sampai barangkali 68 persen. Tapi di sini bisa mencapai hampir 13 persen untuk seafood, cukup tinggi. Bagaimana dengan alergi susu sapi? Sekitar 3,5 persen. Jadi mirip dengan yang tadi di negara Asia. Jadi gini, alergi terhadap telur juga sekitar 3,5 persen. Bagaimana alergi kedelai yang tadi ditanyakan? Alergi kedelai bisa sampai 2 sampai 12 persen. Jadi pasien yang alergi susu sapi, kemudian diberi susu kedelai, bisa kemudian hari alergi juga pada kedelai. Ini kejadiannya bisa sampai 2,12 persen. Mohon slide. Bagaimana diagnosis alergi makanan? Tentunya riwayat penyakit yang jelas. Pemeriksaan klinis, bisa dengan skin trick test, ataukah cara lain atau pipet test. Bisa dengan pemeriksaan spesifik serum IGE test, bisa dengan eliminasi dan provokasi test. Pemeriksaan anamnesis yang khas. Jadi nomor satu harus berulang. Nah alergi itu biasanya berulang. Nomor dua terutama pada pagi hari, kalau siang itu berkurang, sore berkurang. Kemudian ada riwayat atopi. Kemudian kalau kontak dengan alergi makanan, durasinya antara seperempat jam sampai dengan dua jam munculnya. Jadi itu beberapa anamnesis yang khas. Kemudian munculnya gejala khas. Munculnya gejala khas tergantung dari masing-masing penyakit. Apakah nanti muncul dermatitis atopi, ataukah nanti muncul penyakit misalnya utikaria, apakah muncul dermatitis, asma, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan klinis dan simptom yang khas. Jadi kalau eksema itu biasanya tempatnya di situ-situ saja. Di kedua pipi, merah, gatal, kasar, bekas garukan, kronis, sulit sembuh. Sedangkan kalau utikaria biasanya merah, bentol, gatal, di seluruh tubuh. Kemudian menghilang, tinggal separuh barangkali saat kontrol. Kemudian kumat-kumatan lagi. Jadi kalau utikaria itu sifatnya tidak di situ-situ saja tetapi bisa menghilang. Sken trik test itu nilai ramal positif sekitar 60 persen. Dan artinya bahwa masih ada kemungkinan negatif walaupun dilakukan sin trik test 40 persen. Sedang nilai ramal negatif itu 95 persen atau 100 persen. Artinya kalau sin trik test negatif hampir pasti negatif dan itu tidak perlu dipantang untuk edukasi pada pasiennya. Atau pipet test itu khusus untuk yang tipe lambat. Kita dilakukan di bagian kulit dan kelamit. Serum spesifik IGE test atau RAS. Jadi untuk pemeriksaan alergi mohon jangan dipiksa IGE total. Karena pemborosan pertama. Kedua, belum tentu alergi. Bisa pada infeksi parasit IGE total tinggi. Yang ketiga, kita tidak tahu itu alergi terhadap alergen apa. Jadi sebaiknya langsung saja periksa IGE spesifik misalnya terhadap alergen apa. Ya alergen tertentu. Boleh balik lagi sebentar. Ya, berikutnya uji eliminasi dan provokasi ini yang nanti akan kita bahas setelah ini. Mohon selesai. Ya, jadi skin prick test itu cukup dibersihkan, diberi nomor, ditetesi, kemudian di prick. Tidak sakit, kecuali anaknya rewel takut. Kemudian yang dilihat adalah indurasinya 3 mm lebih besar daripada kontrol negatif. Kita harus punya kontrol negatif dan harus punya kontrol positif. Positif predictive value 50%, negatif predictive value 95%, terlebih tadi kita sudah sampaikan. Ini adalah reproducible, sensitif, non-iritan, murah. Di mana 20 alergen harganya sangat murah. Ya dibanding IGE spesifik, 1 alergen lebih mahal daripada 20 alergen pada skin prick test. Mohon selesai. Kalau buah-buahan, prick to prick. Jadi di prick di buahnya, kemudian di prick di kulitnya. Jadi misalnya apel, di prick di apel, di prick di kulitnya, mangga, di prick di kulitnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini prick to prick cukup praktis dan murah tentunya. Ya, karena tidak usah beli alergenya. Mohon selesai. Bagaimana dengan radio allergos urban test atau IGE spesifik? Ini dianjurkan, dipakai bila kita tidak bisa melakukan skin trick test. Tidak ada alatnya, tidak ada yang bisa skin trick test, tidak ada alergianya ya. Nah, karena sulit untuk beli misalnya. Atau ada skin trick testnya tetapi tidak boleh. Jadi misalnya kelainan kulitnya luas. Dermatitis atopi sangat luas, maka tidak boleh dilakukan skin trick test. Kemudian ada drug inhibisi. Pasiennya itu minum obat, tidak bisa lepas karena gatel, maka itu kontraindikasi. Atau pasiennya tidak kooperatif. Kemudian juga tidak boleh dilakukan skin trick test, harus dilakukan aras atau IGE spesifik bila sebelumnya ada riwayat anafilaksis. Kemudian bila pasiennya ada asma yang berat. Sayangnya pemeriksaan IGE spesifik ini mahal dan tidak bisa cepat. Kalau skin trick test juga 15 menit, kita tahu hasilnya. Kalau IGE spesifik barangkali sekitar 2 hari. Mohon slide. Bahwa kalau pembacaan hasil IGE spesifik ini bervariasi. Ada yang semi-kuantitatif, ada yang kuantitatif. Ini adalah yang kuantitatif. Jadi kapan dikatakan positif bila anak lebih dari 2 tahun, ala gen telur positif bila nilainya 7 atau lebih kilo unit per liter. Bila kurang dari 2 tahun, bila angkanya lebih dari 2 kilo unit per liter. Susapi bila anak lebih dari 2 tahun, kalau angkanya 15 kilo unit per liter. Jadi cukup tinggi. Kurang dari 2 tahun bila angkanya 5 atau lebih kilo unit per liter. Ini yang secara kuantitatif. Sedang yang sering kalau kita memeriksakan ke laboratorium, hasilnya adalah semi-kuantitatif. Jadi misalnya positif 1, positif 2, sampai positif 6. Kalau semi-kuantitatif, kapan kita bisa menyatakan positif? Kalau itu plus 3. Plus 3 atau ke atas. Plus 1, plus 2 itu lemah atau meragukan. Ya, one slide. Ini adalah uji eliminasi dan provokasi. Biasanya kita mengeliminasi makanan yang dicurigai selama 1 sampai dengan 6 minggu. Ya, 1 sampai 6 minggu. Kalau kita biasanya selama 2 minggu. Ya, kemudian dilakukan oral food challenge harus oleh tenaga yang sudah biasa melakukan atau sudah terlatih, sudah pernah khusus. Kemudian harus disiapkan emergency medication. Ya, harus disiapkan. Observasi minimum 2 jam. One slide. Ya, diagnosis yang non-Ig meditative bagaimana? Bisa dengan anamnesis, bisa dengan uji eliminasi provokasi tes, di mana goal standarnya ada double blind placebo control food challenge, ataukah endoskopi, biopsi, ataukah atopi petes. Ya, endoskopi beberapa kasus diperlukan. Ya, beberapa kasus bahwa yang non-Ig meditative gangguan gastrointestinal alergi itu kadang-kadang sulit. Ya, kadang-kadang sulit. Ya, di mana ASU nivelnya tinggi pada biopsi itu bisa menegakkan diagnosisnya. Kemudian kita akan memanage bersama dengan tim gastroenterologi. One slide. Ada unproven test. Mohon jangan mengirim pasien untuk pemeriksaan ini. Nomor 1, pemeriksaan immunoglobulin G. Ya, mohon jangan mengirim ke sini. Elektrodermal test atau bioresonansia test, mohon jangan mengirim ke sini. Ataukah uji bandul, itu juga mohon jangan mengirim ke sini. Di Jogja ada. Ya, jadi mohon maaf. Karena itu hanya dari segi komersial, tapi dari segi ilmiahnya itu kurang menyokong. Terima kasih bahwa untuk mohon tidak, ya kasihan pasiennya sudah bayar mahal, nanti tidak signifikan hasilnya. Mohon slide. Ya, sekarang topik kita bagaimana tentang oral food challenge. Jadi challenge atau kita merangsang kemunculnya alergi dengan pembedahan makanan secara oral. Betulnya challenge test ini bukan hanya untuk makanan, tapi bisa juga provokasi alergen-alergen lain, bisa juga untuk penyakit lain. Jadi misalnya untuk asma diinduksi dengan alergen tertentu, ya, kemudian muncul asmanya. Ya, hanya kita agak jarang melakukan penyakit induksi ini, ya. Karena kalau muncul berat, ya kita cukup bisa diprotest pasiennya. Kalau diperiksa malah muncul penyakitnya. Ya, kemudian juga yang berbahaya adalah bisa muncul anapilaksis. Ya, tentunya kita harus sangat berhati-hati. Anapilaksis di tempat kita tidak terlalu banyak, tapi di luar negeri cukup banyak. Jadi misalnya alergi makanan, ya jangan sampai terprovokasi kacang. Ya, di sana banyak kacang anak-anak. Sampai anak-anak yang alergi kacang diberi gelang, ya ini tanda alergi kacang. Sehingga di sekolah kalau pas berangkali itu peknik, jangan sampai makan makanan yang mengandung kacang. Karena bisa sok anak-anakilaksis. Mohon silaik. Jadi alergi makanan ini meningkat, ya. Perlu perhatian kita semua, ya. Dari 0,1, 6%, 10%, tadi tempat kita bisa 13%. Diagnosis alergi makanan tidak mudah. Sering diduga kadang-kadang makanannya itu banyak. Macam-macam. Ya, makanan A, makanan B, makanan C, makanan D. Kemudian kita jadi bingung, yang diduga alergi yang mana. Self-reported oleh pasien atau orang-orang itu terlalu tinggi. Dok, ini saya alergi ini, alergi udang, alergi telur, alergi roti, dan seterusnya. Dan ini setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terlalu tinggi self-reported dari orang-orang pasien ini. Diagnostik klinik laboratorium kadang-kadang sulit. Kemudian oral food challenge ini bisa merupakan diagnosi standar. Bisa untuk yang IgM-edited maupun yang non-IgM-edited. Jadi praktis, murah, bisa kita laksanakan, tidak usah pemeriksaannya mahal. Tapi kontraindikasi adalah reaksi anapilaksis atau reaksi alergi yang berat. Jadi kenapa kita harus melakukan food challenge ini? Dari berbagai referensi bahwa dinyatakan memang alergi makanan itu obvious, kadang-kadang membingungkan. Dan ini harus didesain secara safe, secara aman. Dan harus dilakukan di lokasi yang mempersiapkan kondisi emergensi. Jadi oral food challenge, ada juga yang disebut oral provocation test. Jadi ada OFC, ada OPT, serupa saja kami kira. Kenapa ini dilakukan? Ini adalah reliable diagnosis dengan clinically relevant associated food allergy. Jadi, telepon dengan manifestasi klinis. Di mana yang bawah itu, kalau SPT, skin trick test, spesifik imunoglobulin E, itu tidak menunjukkan, tidak terkait dengan gejala yang muncul. Itu hanya sensitisasi tidak terkait dengan gejala yang muncul. Sedangkan kalau oral provocation test ini akan muncul. Pengalaman kami pada saat melakukan oral food challenge ini apa yang muncul? Jadi setelah kita edukasi dengan ketat, jadi 100 persen of within pada makanan tertentu, misalnya susapi, kemudian setelah dua minggu datang kita introduksi, kita introduksi susapi, kemudian muncullah gejala itu setelah pemberian ke-3 atau ke-4. Jadi pasien itu dengan dosis yang meningkat, jumlah yang meningkat. Pertama, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 barangkali. Begitu ke-3 muncul ke-4 tambah berat, ke-4 tambah berat dan itu positif. Apa yang positif? Ya, bahwa ini memang responsible to the symptom. Nomor 1, dermatitis 1 punya muncul lagi. Yang dulunya berbersih. Waktu kurang 2 menit lagi, dokter. Siap. Ya, Bapak ditambah sedikit nanti, karena masih banyak waktu untuk diskusi. Ya, mau selain. Oke, jadi indikasi untuk identifikasi makanan, termasuk alergi yang akut. Berikutnya untuk bisa di-mute, dokter gantus. Oke, halo. Jadi, indikasi makanan, identifikasi untuk reaksi akut, identifikasi alergi makanan untuk yang kronis. Apakah dermatitis atopi, apakah eosinophilic esophagitis. Jadi, banyak ke tempat sejawat di gastro, ya, diduga alergi gastrointestinal. Maka bisa dilakukan uji eliminasi dan provokasi ini. Kemudian, kalau multiple, diduga alerginya multiple, maka itu bisa dilakukan ke uji UFC ini. Kemudian juga, kalau diduga mengecek, apakah ada toleransi atau reaksi silang pada makanan. Moin selain. Kontraindikasi, tadi ada anepilaxis. Maka angka immunoglobulin A spesifiknya sangat tinggi. Sangat tinggi, karena kalau dilakukan uji UFC, nanti akan pasti positif. Kemudian, diduga alergi, bisa muncul alergi berat, ataukah muncul reaksi pada skin trick test, ataukah muncul penyakit sistemik yang dia tidak bisa lepas menemobat, yang anti-stamin, kortikosteroid, yang akan menurunkan reaksi, ataukah justru meningkatkan. NSID, beta blocker, dan lain-lain. Moin selain. Jadi, prosedurnya, ya, bisa moin selain diteruskan. Ya, jadi, ini kita pakai bila tidak ada skin trick test atau IG spesifik mahal, curi kealerti makanan, kemudian, yang penting bahwa ini bisa untuk dasar immunotherapy. Jadi, sama kalau kita pada asma, rinitis alergi, hosdasmaid positif, dominan, kita imunoterapi dengan hosdasmaid. Tetapi, kalau ini misalnya pada makanan tertentu kelihatan, ya, dominan cukup kuat, manifestasinya bisa dilakukan imunoterapi secara oral. Ya, tentunya ini hemat, ya, karena cukup yang penting kita rincian dosisnya dan jadwalnya tepat, maka pasien bisa lama-lama toleran, tidak alergi lagi pada makanan tersebut. Moin selain. Ya, kita punya SOP, uji eliminasi di rumah sakit syar hitam. Moin selain. Ya, jadi yang pertama, eliminasi itu penghidaran 100%. Ya, kita edukasi dengan ketat. Tidak boleh makan, minum susu, tapi yang tidak boleh banyak. Ada satu lembar itu yang dicurigai. Itu 100%. Kemudian, provokasi diberikan setelah provokasi, setelah eliminasi dua minggu, ya, di bawah pengawasan kita. Syarat untuk melakukan uji eliminasi provokasi kondisi stabil, hibas gejala alergi yang berat, hibas dari konsumsi antistamin, kemudian, oleh tenaga medis terlatih, ada IBAM konsen, ada pelengkapan resusitasi. Prosedur uji eliminasi dan provokasi, kita penghidaran, kemudian provokasi, uji eliminasi, ini setelah eliminasi dua empat minggu, persiapan alat resusasi, persiapan permakanan, kita ada dosisnya, ya, bertahap tiap 5-10 menit dinaikkan. Observasi minimal dua jam. Jadi, kalau kita ada pasien, beberapa pasien di poli, misalnya, ya, pasien masuk lagi sedosis kecil, kemudian pasien lain, ya, kemudian masuk lagi dipanggil, dosisnya makin meningkat. Kemudian, observasi lagi di rumah sampai 2x24 jam untuk melihat munculnya reaksi yang lambat. Provokasi, walaupun belum selesai, dihentikan bila sudah muncul gejala yang cukup jelas. Ya, ini dosisnya. Jadi, contohnya, kalau susu sapi, pertama 0,1 mili, kemudian 0,3 mili, 0,5 mili, 0,9 mili, misalnya 3 mili, dan seterusnya. Kita ada forum monitoringnya. Jadi, jam berapa, dosis berapa, dosis total berapa, tanda vitalnya apa, gejala yang muncul apa, kita bisa catat. Kemudian, terapi, bila gejala muncul, kita bisa catat di sana dengan formulir yang sederhana, dan juga nanti inform konsen. Dengan adanya jarum ini, sped ini, kita lebih mudah. Jadi, sped sudah kita siapkan, dosis-dosis yang diberikan. Begitu pasien masuk, diberikan. Ini sudah kosong, ditepikan. Kemudian, berikutnya diberikan yang sped berikutnya, sampai seterusnya. Mungkin selesai. Ya, kami kira sudah selesai. Kesimpulan bahwa diagnosis, alergi makan itu tidak mudah. Kadang-kadang diperlukan memang kombinasi antara riwayat penyakit, pemeriksaan klinik, kemudian pemeriksaan tas alergi. Tetapi, untuk melihat secara pasti makanan apa yang diduka, maka oral food challenge itu diperlukan. Tetapi, harus hati-hati, harus dilakukan oleh experience, exposition, karena kemungkinan bisa muncul reaksi yang gawat atau emergensi. Kami kira demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Semodiano, spesialis anak konsultan. Memasuki sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chatroom atau resen. hati-hati yang baik, maka memperlihatkan ini. Soal hal itu bisa menurunkan atau menurunkan atau menurunkan jalan-jalan di sini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kanku hidrat. Ternyata, berdapat kanku hidrat. Bahwa menurunkan jalan-jalan kanku hidrat. Halo? Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk saat ini belum ada, dokter. Dr. Kiswarjano, sepertinya mau bertanya. Silahkan. Silahkan, Dr. Kiswarjano. Silahkan, Dr. Kis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Dr. Semodiano. Siap, siap. Untuk eliminasi provokasi itu, kalau itu memang harus pantang susu, atau kalau Anu memang pakai ekstensi hidrolisat atau asam amino, atau memang harus pantang semuanya? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Kiswarjano. Ini yang kejadian sehari-hari di tempat kita, tempat kita bersama. Jadi kalau pantang, misalnya diduga susu sapi. diduga alergi susu sapi, maka yang dipantang adalah susu, keju, yoghurt, kemudian mentega, kemudian makanan apapun yang mengandung susu. Bapak-Ibu atau Ibu pasien terutama dipesan melihat mereknya, kemudian biasanya sudah tahu itu alergi terhadap apa. Dan itu harus dipantang 100 persen. Tidak boleh pantangnya 99 persen, atau 100 persen. Kemudian setelah pantang, maka harus diberi makanan penggantinya. Kalau diduga alergi susu sapi, maka kita lihat manifestasinya apakah ringan cedang, apakah berat. Kalau ringan cedang, boleh diberi susu terhidrolisa ekstensif, tidak boleh yang paksian. Terhidrolisa ekstensif, susu kedelit juga boleh diberikan. Tetapi bila berat, maka harus diberi susu berbasis asam amino. Ini yang kadang-kadang perlu kita sampaikan bersama. Masalahnya apa? Kadang-kadang kita lupa kalau itu berat. Yang kedua, pasiennya tidak bisa beli susu berbasis asam amino, sehingga gejalanya yang tutup tetap muncul, malnutrisinya tetap muncul. Jadi, kapan dikatakan berat? Bila nomor satu, pasiennya malnutrisi. Tidak bisa tidak dicarikan berbasis asam amino, harus kita kejar, kita carikan, kita bantu, atau apotek yang mencarikan. Nomor dua, ada dermatitis atopi yang sangat luas di seluruh tubuh. Nomor tiga, pasien ada shock anafilaxis. Nomor empat, ada gejala kolitis yang juga berat. Lima, diari berdarah sampai anaknya menderita aneemah diunisiat besi. Maka itu tidak bisa tidak harus diberi susu berbasis asam amino. Itu, Dr. Keswajan, mungkin ada pertanyaan lainnya. Kemudian yang kedua, Dr. Semwajan, pada IGE, pada alergi susu sapi misalnya, pada provokasi eliminasi, kemudian reaksi itu timbul setelah 24 jam. Ini, kalau kita melihat ini, ini sebagai yang IGE atau yang memang tipe lambat atau yang non-IGE, mediatif, Dr. Semwajan. Terima kasih. Tipe cepat batasnya antara 14 jam sampai 2 jam. Tipe cepat tapi yang, yang tipe cepat tapi yang fase lambat itu 6 jam sampai 8 jam. Jadi tipe cepat itu ada dua, Dr. Keswajan, fase cepat dan fase lambat. Fase cepat 14 jam sampai 2 jam, fase lambat 6 jam sampai 8 jam. Kemudian, bila lebih dari 24 jam, maka itu tipe lambat. Jadi kalau itu di provokasi, kemudian munculnya 24 jam atau lebih, maka itu tipe lambat. Jadi itu mungkin manifestasinya kebanyakan pada saluran jernah ataukah mungkin dermatitis atopi ataukah eczema. kemungkinan yang non-mediated. Betul sekali. Betul sekali. Itu non-IGE mediatif. IGE mediatif. Terima kasih, Dr. Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Boleh tanya, Dr. Suma. Ini Prof. Silah Prof. Terima kasih. Siap. Ada beberapa pasien itu yang beranggapan kalau dia alergi susu formula, itu anak sudah berumur 3, 3, 3,5 tahun. Alergi susu formula. Kemudian sekarang kok saya beri susu yang kotak itu kok malah enggak alergi. Itu kenapa? Saya bilanglah, mestinya kalau susu formula itu kan justru sudah lebih terkontrol. Tapi kalau yang susu kotak, itu kan malah susu sapi biasa. Saya bilang begitu. Mohon pohon bantuan ini bagaimana kalau ada seperti itu, Dr. Suma. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini yang kejadian kita sehari-hari memang sesuai di referensi yang tadi saya kutip. Bahwa alergi makanan itu opsius. Jadi agak-agak sulit. Yang kedua, bahwa diagnosis alergi makanan oleh chef repotid. Jadi yang dilaporkan jadi orang tuanya itu berlebihan dan tidak jelas. Jadi tidak jelas. Ini dan kadang-kadang bikin kita bingung ketika praktek. Ini saya beri susu persis yang disampaikan Prof. Nartini, kami juga mengalami. Jadi begitu diberi susu formula, ini kok muncul. Tapi susu kotak malah enggak muncul. Ini bagaimana? Jadi memang tugas kita bersama untuk memastikan. Nomor satu, alergennya yang apa? Nomor dua, apakah ini multiple alergen? Multiple alergen, apakah pada saat diberikan susu itu juga konsumsi yang lain? Apakah juga konsumsi yang lain? Kita perlu perhatikan. Sehingga uji eliminasi dan provokasi ini seyogainya bisa nanti satu per satu, jenis makanan ini bisa dilakukan di klinik dokter-dokter semuanya, Profesor semuanya bisa melakukan ini. Jadi mungkin dipantang saja langsung susu kotak, susu formula, susu apapun selama dua minggu. Dua minggu baru diberikan susu lagi. Pakai sped tadi yang kecil-kecil. Sped yang satu cc, satu strip, tiga strip, kemudian satu cc, kemudian tiga cc, dan seterusnya. Itu cukup-cukup mudah. Jadi cukup mudah. Pasien kalau perlu disuruh bawa sendiri susunya itu semangat. Pengalaman kami semangat. Mereka mau kita tinggal menyiapkan spednya. Susternya yang mencatat. Kita yang memeriksa. Jadi kita periksa klinis pada kulitnya, kemudian reaksi pada saluran cerna, saluran nafas. Yang kami pernah pengalaman, yang muncul itu cukup sering pada kulit, kemudian pada saluran nafas. Jadi sebelumnya anak tidak batuk, setelah kita observasi, jadi guruk-guruk batuk, kita pakai status quo, agak ronggi. Lagi-lagi, provokasi lagi, rongginya tambah. Provokasi lagi, muncul wising. Jadi kami stop. Jadi ini sudah jelas positif. Jadi inilah tugas kita, seperti tadi yang kami bacakan, kode etik, kita mengedukasi pasien, kita juga sebagai pendidik, mohon nanti bisa dilakukan untuk eliminasi provokasi untuk kasus ini, Profesor. Matenuun, terima kasih. Terima kasih. Ya, Matenuun. Dokter, ada pertanyaan dari Jatrum, dokter, dari dokter Irma Sridhidi, di spesialis anak. Pada kondisi alergi makanan, bila tidak ada periode bebas alergi, kapan sebaiknya memulai provokasi? Dalam provokasi tes makanan atau alergen apa yang dicoba pertama, apabila terdapat percurigaan multiple alergi makanan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Jawa Tengah, bahwa memang agak sulit kalau multiple alergen. Kita sekarang baru-baru melakukan beberapa penelitian tentang polisensitisasi ini. Tidak ada fase bebas. Dieliminasi apapun, tidak ada fase bebas. Tapi mungkin di-screening dulu dengan skin break test atau ke IG spesifik dengan paket. IG spesifik dengan paket. Jadi, mohon maaf, ini relatif mahal. Tetapi kalau untuk screening awal, untuk mengerti secara awal secara general, karena ini apa? Karena ini harus di-edukasi. Ini banyak sekali. Di pantang A muncul, di pantang B muncul, di pantang C muncul, di pantang B muncul. Terus bagaimana? Periksa paket, di mana dalam paket IG spesifik itu banyak alergen, kemudian akan tahu yang positif yang mana. Jadi positifnya barangkali 5. Barangkali 5 positif, maka 5 itu yang dipantang. Itu sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. 5 itu. Karena apa? Takutnya dokter itu A diprovokasi, sedang BCDE. Sorry, A di-eliminasi, BCDE-nya tidak di-eliminasi, maka gejala muncul. Kita jadi bingung. Dokternya bingung, saya bingung. Maka yang di-eliminasi semua, tapi begitu provokasi, setelah pada eliminasi 2 minggu, itu sama sekali tidak muncul, di-provokasi 1-1. Jadi misalnya alergennya pada telur, pada ayam, pada daging sapi, pada kopi, pada ikan misalnya. Sudah di-eliminasi semua, begitu datang, dan gejala yang sudah hilang dalam 2 minggu itu, kemudian di-provokasi 1-1. Berikutnya, 2 minggu lagi, eliminasi pada makanan yang dicurigai tadi, kemudian di-provokasi lagi 1-1. Kami kira demikian. Jadi agak-agak ribet, agak sulit, ini kasus yang multiple allergen. Jadi memang harus dicatat dengan jeli, ibunya harus diberitahu, kemudian diberi catatan. Ibunya diberi, suruh beri, supaya membeli ke buku kertas kecil, dicatat. Tanggal ini muncul apa, maka kenapa, tanggal ini muncul makan apa, kemudian kita IGA secara paket, keambahan sedikit, kemudian kita lakukan eliminasi beberapa makanan, kemudian provokasi pada satu makanan. Terima kasih. Baik dokter, ada mungkin karena terbatasnya waktu, satu pertanyaan lagi dokter. Dari dokter Arief Hardianja, untuk uji provokasi tadi, menaikkan dosis susu sapi sampai naik bertahap antar dosis per 24 jam, termasuk kecurigaan alergi makanan tertentu juga menaikkan dosis bertahan sama seperti susu sapi. Dan sampai berapa lama, hari atau minggu, uji provokasi kita nyatakan negatif atau di-stop? Terima kasih. Untuk reaksi tipe 1, fase cepat, maka cukup kita nyatakan negatif bila 2 jam. Jadi setelah diberi, diberi yang pertama, sudah kita hitung jam berapa, kemudian 2 jam sebelumnya negatif, maka kita nyatakan negatif. Tetap pasien disampaikan untuk melaporkan 6-8 jam kemudian. Kalau itu biasanya sih enggak apa-apa, nomor HP dicatat oleh perawat di monitor. Kalau enggak apa-apa, sampai 6-8 jam itu jam berapa, ditanya, ya berarti itu memang negatif. Sehingga tidak perlu pantang, kita edukasi tidak perlu pantang berasal makanan tersebut. Kami kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Smadiono. Ini karena keterbatasannya waktu. Mohon maaf untuk pertanyaan yang lain, belum bisa terjawab. Kami lanjutkan ke sesi workshop yang kedua. Untuk sesi workshop yang kedua, dengan tema diagnosis penyakit SLA dan JRA serta prosedur dalam menuju pasien akan disampaikan oleh Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan, waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang kepada Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terhormat. para peserta workshop pada siang hari ini saya akan share materi. mohon maaf. Sudah langsung kan ini, ya? Langsung, Gigi. Oke, dokter. Silakan, dokter. Oh ya, maaf. Terima kasih. Ini kok binti. Ini. Terima kasih. Saya akan memulai workshop pada siang hari ini mengenai kasus-kasus dengan lupus eritematus sistemik dan artritis. Kasus yang pertama, ini adalah seorang anak perempuan usia 17 tahun dari salah satu wilayah di Semarang. Ini kasus pada tahun 2016. Pasien dengar ujukan dengan peluhan pucat, disertai dengan lemas dan pusing. Didapatkan riwayat demam yang cukup lama, disertai dengan naksumakan yang menurun. Pemeriksaan di daerah sebelumnya didapatkan kadar hemoglobinnya rendah. Kemudian berobat ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit setempat. Diatakan pada saat itu mendapatkan riwayat transkursi hingga tujuh kantong. Pada beberapa bulan berikutnya, dari rumah sakit wilayah setempat, dirujuk dengan anemia grafis. Di samping itu didapatkan pucat, adanya nyeri sendi, kemudian adanya percak kemerahan pada wajah. Kemudian dirawat inap. Kembali lagi, pada beberapa hari sesudahnya atau dua minggu sesudahnya, anak kontrol dipoli, kurang lebih satu minggu setelah masuk rumah sakit, dengan diagnosis, lupus, dan pada saat perawatan didapatkan adanya perdarahan retina, di okulidextra sinistra, serta makula di okulidextra. Didapatkan keluhan adanya kecurigaan terhadap perdaraan saluran cernak, berubah buang air besar kehitaman, disepai dengan nyeri epigastrium. Pada saat itu pasien telah mendapatkan terapi imunosupresif berubah steroid. Di poliklinik didapatkan anak sadar, kurang aktif, namun tidak didapatkan pucat. Karena vital dalam batas normal, didapatkan adanya alopecia dengan ruang yang masih ada pada wajah, kemudian didapatkan penyulis pada saat itu keluhannya karyas gentis yang cukup mengganggu. Jantung dan paru dalam batas normal, abdomen dalam batas normal, ekstremitas tidak kami dapatkan adanya faskulitis, kemudian status kisinya, kisi baik, perawatan normal. Apabila kita meninjau kembali, mungkin untuk diagnosis, alat yang cukup mudah untuk kita pakai adalah dengan Systemic Lupus International Collaborating Clinics atau SLEE. Diperlukan empat kriteria paling tidak, di mana salah satunya merupakan kriteria laboratorium. Kriteria klinis meliputi utanus lupus akut maupun kronis, kemudian adanya ulcer, non-scaring alopecia, artritis, serositis, keterlibatan renal, kemudian keterlibatan dari keta hematologi berupa anemi, lekopeni maupun tromositopeni. Kemudian kriteria imunologi yang diharapkan yaitu ana, kemudian autoantibodi, anti-dapensin DNA, anti-Smith, anti-kosfolipid, maupun pemeriksaan komplemen, serta kumtes. Pada penderita ini apabila kita cermati dari terdapat tadinya riwayat-riwayat yang tidak khas seperti misalnya lemas, kemudian nafsu makan yang menurun, kemudian sakit yang lama. Di samping itu juga adanya kriteria-kriteria klinis yang khas seperti misalnya keterlibatan dari kulit, kemudian adanya anemia, kemudian ada perdarahan saluran cernak, dan dengan isi yang masih cukup baik adanya karyas dentis serta perdarahan retina. Pada penderita ini terdapat diagnosis lukus eritematosus sistemi. Kemudian diberikan tata laksana, memberikan obat imunosupresif, kemudian ada tambahan lepas spasikes, dan vitamin D. Kami konsultasikan pada penderita ini ke gigi mulut, kemudian ada edukasi, kemudian mendapatkan diet serta suportif. Pada kasus ini apabila kita telah kembali, maka terdapat beberapa problem sebetulnya yang belum selesai, yaitu adanya potensi perdarahan. Untuk hal ini, maka beberapa faktor regulasi perdarahan perlu kita cermati, seperti misalnya kita meninjau kembali bagaimana dengan promosinya, dengan fungsi hebarnya. Kemudian juga ada keluhan nyeri sendi yang mengganggu aktivitas penderita. Progresifitas penyakitnya perlu kita evaluasi atau kita cermati kembali. Pada kasus-kasus seperti ini perlu adanya rujukan. Sebelum rujuk, kita harus cermati bahwa penderita harus paling tidak stabil hemodinamiknya. Pada pemeriksaan penunjang, pasien ini didapatkan ada anini, jadi ini pemeriksaan susulan tambahan itu. Ada anini, kemudian kalau kita lihat, promosinya masih dalam batas normal, tidak cukup signifikan untuk menyebabkan perdarahan. Kemudian juga di sini, beantidapeseran di DNA-nya mencapai nilai sehingga 2000, kemudian didapatkan adanya bilirubin yang meningkat, mendukung kecurigaan karena adanya anemia in hemolysis. Pada perjalanan selanjutnya, penderita ini masih didapatkan adanya malares, kemudian yang masih fotosensitif, kemudian ada keluhan visual, pandangan matanya kabur, kemudian juga ada pusing. Pada kasus-kasus seperti ini, memang kita perlu melakukan pemeriksaan atau penganata laksanaan yang komprehensif. Artinya bahwa penyakit-penyakit seperti ini dengan manifestasi klinis yang sangat beragam, kami dalam pengelolaannya tidak berdiri sendiri. Jadi kami juga sering konsul atau katakan rawat bersama, begitu dengan teman-teman sejawat yang lain, seperti misalnya konsul ke mata, atau kemudian ke nefrologi, ke hematologi, dan lain-lain terkait dengan berat ringannya kasus pada penderita. Nah, bagi teman sejawat, apabila ada kasus seperti ini, semisalnya nanti pengelolaannya, untuk pemantauan aktivitas penyakit atau progresifitasnya, kita bisa melakukan seledai, SLE, daily activity index, yang meliputi pemantauan ke arah susunan sara pusat, keteribatan susunan sara pusat, maksud saya, kemudian juga ke arah renal, davasculitis, kemudian adanya proteinuria, alopecia, dan lain-lain. Jadi, selain klinis, sebetulnya juga diperlukan pemantauan laboratorium, seperti misalnya termusidopenia, maupun lepopenia. Pada pasien dengan lupus eritematosus sistemik, anemia sering kita dapatkan. Beberapa diagnosis diferensial yang perlu kita pikirkan adalah adanya insufisiensi ginjal, maupun diet yang kurang, atau adanya proses imunisis karena penyakitnya, karena proses autoantikodinya, atau adanya penyulit infeksi, serta blood loss dan inflamasi. Anemia bisa ditemukan mencapai sampai 50 persen pada penderita SLE. Sehingga cukup alasan bagi kita dalam pengelolaan pasien ini kita bekerja sama, dengan sejawat dari divisi yang terkait. Pada penderita lupus dengan anemia, mungkin yang untuk memudahkan kita, kita bisa melakukan pemeriksaan retikulosit misalnya, apakah meningkat atau menurun. Sehingga kita bisa melakukan diagnosis diferensial, apakah ini terkait hemolytic, atau misalnya pada retikulosit yang menindah, atau karena adanya perdaraan akut. Atau perlu dipertimbangkan juga, karena ini proses penyakit kronis, divisiensi nutrisi perlu dipikirkan. Dan juga, karena penyakitnya yaitu penyakit kronis. Di samping itu, tadi pada pasien juga didapatkan adanya peluhan ke arah visual atau bangguan pada mata. Salah satunya adalah lupus retinopati yang bisa melibatkan kurang lebih 29% pada pasien dengan SLE. Yang perlu kita waspadai adalah karena ini dapat mengancam penglihatan pasien-pasien tersebut, sehingga akan nantinya membangku kualitas sekolahnya. Pola yang sering ditemui pada retinopati adalah mikroangiopati. Di sini didapatkan kejala paling awal yang mungkin bisa ditemukan adalah perdarahan kecil, intraretina, dan bintik-bintik kapas. Jadi pada pengelolaan pasien ini, kami juga mengkonsultasikan pasien tersebut dengan divisi di luar ilmu kesehatan anak, seperti misalnya mata, atau fisioterapi, dan lain-lain. Begitu pula pada pasien, kami dapati adanya karies dentis yang cukup mengganggu. Karies dentis bisa dijumpai pada 85% pasien-pasien dengan SLE, baik yang aktif maupun yang inaktif, dihubungkan dengan produksi salivanya. Demikian untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini mungkin agak kompleks, karena di sini ada anemia, kemudian ada keterlibatan dari mata, dan sebagainya. Berikutnya adalah kami sampaikan kasus yang kedua. Ini juga anak perempuan, umurnya kurang lebih hampir sama seperti pada kasus yang pertama. Dengan riwayat perjalanan penyakit, Pasien 4 bulan sebelum masuk rumah sakit didapatkan peluhan kemerahan pada wajahnya. Disertai dengan saryawan, kemudian demam tinggi, yang tidak tinggi, namun terus-menerus. Serta adanya peluhan nyari sendi, disertai dengan rambut rontok. Kemudian terdapat pecak-pecak kemerahan pada ujung-ujung jari kakinya. Disertai dengan sakit kepala, badan lemas, dan dirasakan terdapat bengkak. Namun tidak dilakukan pemeriksaan. Peluhan tetap berlangsung sehingga dibawa di rumah sakit daerah. Nah, di sini, di rumah sakit daerah pada waktu itu cukup baik sekali karena telah bisa melakukan penegakan diagnosis lupus berdasarkan klinis. Dirawat selama tiga hari pada saat itu, didapatkan kakarimoglubin 7,1. Kemudian mendapatkan terapi steroid disertai dengan topikal untuk perawatan di wajahnya. Pada perjalanan selanjutnya, ruang masih dijapatkan. Kemudian tampak kemerahan dengan pandangan yang masih cukup mengganggu. Data-data penunjang yang lain adalah bahwa pada keluarga tidak ada penyakit yang seperti penderita. Sementara pada penderita sendiri sebelumnya tidak pernah dan ada pencurigian darah alergi makanan. Sementara yang lain-lainnya, riwayat pucat sebelumnya maupun hipertensi disangkal. Pada pemeriksaan fisik kami dapati, penderita sadar namun kurang aktif, tidak sesat, dan didapatkan adanya edema. Serta adanya makulah hipertigmentasi di wajah. Tanda vital yang cukup mengganggu adalah terdapat hipertensi. Dapatkan pula adanya alubesia. Pemeriksaan fisik yang lain, neurologis masih di dalam batas normal. Ada beberapa percak kehitaman atau hipertigmentasi pada kedua ekstremitas. Kemudian genitalia dalam batas normal. Nah, ini adalah pemantauan dari laboratorium darah. Pada saat awal didapatkan adanya geninia. Kemudian ada liposid masih dalam batas normal. Pada selanjutnya liposidnya agak meningkat. Kemudian trombosid masih cukup stabil atau dalam batas normal. Pemeriksaan tambahan kami dapatkan anal tesnya secara kuantitatif positif. Kemudian anti-double-stranded DNA-nya mencapai di atas seribu dari nilai positif di atas tiga ratus. Pada differential counting didapatkan infosid agak rendah, sementara dari gambaran darah tepi didapatkan gambaran iritrosid dengan beragam bentuk yang tidak normal seperti adanya fragmentosid, tear drop cell, dan lain-lain. Mungkin yang cukup menonjol adalah pada pemeriksaan urin rutin. Di sini didapatkan proteinuria yang cukup tinggi di atas seribu. Nah pada pantauan berikutnya proteinuria ini didapatkan adanya perbaikan hingga pada bulan berikutnya juga didapatkan negatif. Hanya saja pada saat itu data pemeriksaan untuk kearah albumin tidak kami dapatkan pada data yang ada. Kemudian berdasarkan klasifikasi, maka dari pasien kita dapatkan adanya gambaran-gambaran yang cukup khas seperti misalnya malares, kemudian adanya ulcerasi mucoputanius, serta adanya artritis. Kemudian keterlibatan renal mulai diperhitungkan karena pada klinis didapatkan adanya edema, hipertensi, serta adanya proteinuria. Pada penderita, tidak kami dapatkan adanya kejang atau psikosis. Kemudian dari laboratorium, hematologi didapatkan adanya gambaran anemia. Disertai dengan pemeriksaan laboratorium penunjang, adanya antidepressant DNA yang positif tinggi. Sehingga pada pasien ini memenuhi kriteria untuk mendiagnosis ke arah lukus erythematosus sistemi. Ini yang telah kami sampaikan tadi seperti pada kasus yang pertama. Pada beberapa kasus memang kita akan dapati dari anamnesis, beberapa pasien terdapat riwayat-riwayat yang tidak jelas atau menimbulkan banyak diferensial dianosis. Seperti misalnya demam lama atau demam yang berulang. Telah mendapatkan terapi misalnya antibiotik, misalnya dicuri kekara infeksi, namun belum ada perbaikan. Atau berat badan yang turun, pucat, lemas. Atau adanya nyiri-nyiri sendi, ada mau ulcer, ada rambut rontal, edema, maupun sesak. Bisa kita lihat bahwa keluhan-keluhan yang non-spesial tadi bisa membuat kita mencurigai ke arah dianosis depertensial yang lain. Seperti misalnya tuberculosis, misalnya, atau HIV. Atau mungkin kecurigaan ke arah kebanasan. Atau juga apabila adanya edema, kemudian adanya sesak. Atau mungkin lab dengan protein urima. Buat kita, ya, dimengarah pada dianosis depertensial renal, yaitu sindroma nifrutik, maupun glumerulum nehetis. Pada pasien ini, sesuai dengan kriteriannya tadi, maka kalau pasien nifrutik glukus dengan penyulit anemia dan adanya hipertensi dan adanya glukum, ini pasien ini telah kami konsultasikan ke teman sejawat di mata, dengan isi baik dan perawakan normal. Nah, ini juga bisa kita pakai sebagai entry untuk diagnosis. Kemudian pada analisis kasus. Jadi, kapan sebaiknya kita merujuk pasien ini dan apa indikasi merujuknya. Nah, jadi pada pasien tadi, didapatkan di wet ada yang mulai muncul penggak-penggak, serta pasien tampak pucat dan adanya nyeri kepala. Mungkin ini perlu dipertimbangkan, sudah ada keterlibatan atau perburukan ke arah organ yang lain, seperti misalnya ginjal. Nah, pasien ini pernah mendapatkan pengobatan, namun belum menunjukkan respon terapi yang cukup baik. Dan pada pemeriksaan didapatkan adanya hipertensi serta edema. Nah, sebaiknya pada pasien ini mulai langsung dilakukan rujukan, karena nanti protokol pengobatan untuk nestetis glukus itu akan berbeda dengan glukus yang lain. Mungkin perlu sedikit terobosan, seperti misalnya kami ada buku pemantauan, buku pemantauan lupus, di mana buku pemantauan ini kami berikan kepada pasien dengan tujuannya adalah untuk mengingatkan pasien untuk senantiasa kontrol. Satu, yang kemudian yang kedua adalah untuk mewaspadai apabila ada ke arah perburukan atau progresifitas penyakit atau efek samping dari obat. Jadi buku ini dibuat oleh adik-adik risiden, kami memfasilitasi untuk bisa diterapkan, dan kami berikan buku ini pada pasien-pasien. Ini adalah contohnya. Buku ini meliputi pantauan bulanan maupun pantauan tiga bulanan, enam bulanan, dan seterusnya. Baik, kita beranjak pada kasus artritis. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki umur tiga tahun dengan peluhan demam yang lama, lebih dari dua minggu. Demam tersebut tinggi terus menerus. Telah diberikan antibiotika namun belum ada respon. Pada siku kanan didapatkan adanya rupur tumor kahlof dolor fungsiolosa, dan pada pemeriksaan fisik suhu mencapai 38 derajat celcius. Penderita baru pertama kali sakit seperti ini, status kisinya baik. Berikut adalah pemeriksaan penunjang yang didapatkan, ada anemi, kemudian laju endap darah yang meningkat, dengan CRP yang cukup tinggi, limfosit yang meningkat, serta nitrofil yang turun. Kemudian pada pemeriksaan pencitraan, tidak didapatkan adanya gambaran irregularitas, namun pada MRI didapatkan adanya efusi yang cukup signifikan. Pianosis pada saat itu adalah mengarah ke artritis septic. Nah, karena dari pemeriksaan penunjang hematologis tadi didapatkan adanya gambaran-gambaran yang abnormal, sehingga membuat kita untuk mencurigai ke arah apakah ini ada keterlibatan hematologi seperti misalnya keganasan. Dari sebab itu, pada pengelolaan kami juga mengusulkan untuk bersama dengan teman sejawat hematologi, untuk aspirasi puneru, disamping untuk kultur darah, serta aspirasi join. Kami juga melibatkan teman sejawat dari bedah orto. Yang didapatkan dari BMP itu gambaran ALL, dan pada untuk artritisnya, kultur didapatkan negatif, namun tidak tetap kami memberikan anti-giotic. Kemudian yang berikutnya, kasus yang ketiga, ini anak yang lebih besar, usia 9 tahun. Namun, dengan keluhan selama dua bulan, anak mengeluhkan nyeri di sendi di kedua lutut dan kedua siku. Terapa hangat, kemudian jadi ada rukur, tumor, kalor, dolor, serta fungsi ulesa. Kemudian keluhan ini berulang, dirujuk ke rumah sakit dokter Karyahdi. Saat itu masih didapatkan adanya bengkak, kemudian ada hangat, nyeri sendi, dan seterusnya. Ini adalah dari duit warga, tidak ada duit warga yang mempunyai penyakit yang sama, organisasi dan lain-lain dalam batas normal. Pada pemeriksaan isi yang cukup menonjol, mungkin adalah yang lain-lain masih cukup normal. Sementara di sini didapatkan adanya pembengkakan, ada kubiti, kemudian pada sendi lutut, dan juga adanya kemerahan. Nervis kranialis dalam batas normal. Ini adalah gambarnya dari antropometris didapatkan, pesan, malnutrisi kronis perawakan pendek. Mohon izin Dr. Wistiani waktu kurang 5 menit dokter. Baik, ini kebetulan juga mendekati akhir. Gambaran darah tepi, hitung jenis mungkin yang cukup menonjol adalah gambaran adanya eosinophilia. Ana positif dengan CRP yang positif. Serta gambaran pencitraan menunjukkan, mendukung ke arah GIE karena adanya struktur osteopenia. Kemudian, diagnosis pada saat itu adalah artritis dan malnutrisi mendapatkan NSD. Pada kasus seperti ini, kami juga melibatkan teman sejawat dalam hal ini indokrin karena terkait dengan perawakan pendeknya. Kemudian, kami mengingatkan kembali untuk pemeriksaan P-GELS, Pediatric Gate, Arms, Legs, and Spine. Dengan pertanyaan screening, apakah nyeri atau kaku di persendian, kesulitan dalam perpakaian, atau kesulitan naik tangga? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan lagi untuk simpulan P-GELS. Pada kasus seperti ini, untuk pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan ana, rematoid faktor. Rematoid faktor ini sebetulnya mungkin akan bermanfaat karena berhubungan dengan faktor prognosis, terutama pada kasus-kasus poliartritis. Kemudian untuk informasinya bisa menggunakan seriaktif protein maupun laju endap darah. Dan untuk kasus-kasus seperti ini, senang biasa untuk melakukan konsultasi dengan teman sejawat mata untuk adikannya ufitis. Kemudian pada kasus-kasus dengan artritis, selain oligoartritis, poliartritis, juga kita ingat kembali adanya sistemik artritis maupun yang lebih berat lagi adalah MAS atau Microphage Activation Syndrome dengan kriteria diagnostik seperti pada tabel pertama ini. Mungkin sangat jarang, kami sejauh ini baru satu kali pernah mendapatkan kasus dengan MAS, lebihnya kami tidak mendapati kasus seperti itu. Kemudian pada pemantauan pada GIE, seperti misalnya pengukuran outcome, status aktivitas penyakit, serta fungsi fisik pasien terkait dengan kualitas hidup, serta keterlibatan dari orang tua untuk aktivitas penyakitnya, serta pengukuran terhadap adanya distruksi atau kerusakan. Ini mungkin bisa dipakai untuk menilai bagaimana respon atau perjalanan penyakit, seperti misalnya aktif artritis atau bagaimana dengan motionnya, apakah ada hambatan atau tidak, maupun pemeriksaan laborat seperti misalnya acute phase seriata. Ini adalah status penyakit inaktif. Kriteria ini bisa dilakukan apabila dalam pantauan tersebut, paling tidak beberapa bulan, itu pemantauannya setelah sekian bulan atau enam bulan dalam terapi. Kemudian ini adalah status aktivitas yang minimal. Nah, untuk tata laksana GIE ini mungkin juga agak antara individu satu dengan individu yang lainnya, mungkin perlu kita lihat karena respon terhadap penyakitnya. Di samping NSAID, apabila tidak ada perbaikan, perlu kita mempertimbangkan D-MARTS. Ini adalah osteopenia, osteopenia ini banyak kita jumpai pada pasien-pasien dengan GIE. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Wistiani. Kalau ada pertanyaan, mungkin silakan. Terima kasih, Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan. Saat ini memasuki sesi tanya jawab untuk materi workshop yang kedua. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui chatroom atau raise hand. Kami persilahkan. Boleh tanya. Monggo, silakan Prof. Maaf ya, banyak tanya ya. Silakan, Prof. Dr. Wistiani, terima kasih atas penjelasannya. Kasus-kasusnya menarik. Pertanyaan saya, kan selalu kita sebagai dokter anak menanyakan tentang family drink. Nah, apakah bisa, misalnya dalam satu keluarga besar, itu ada bermacam-macam manifestasi dari penyakit-penyakit ini. Misalnya, anak ini mengalami, menderita LAS. Kemudian, sepupunya ada yang GIA. Kemudian, mungkin omnya atau tantenya ada yang juga lupus. Nah, itu dimungkinkan enggak dalam satu keluarga besar itu, ada muncul berbagai macam dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Karena pertanyaan kita kan biasanya teman-teman residen itu, apakah ada penyakit yang serupa pada keluarga? Padahal kan manifestasinya bisa beda-beda. Terima kasih. Baik, Prof. Sunartini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Benar sekali, Prof. Bahwa mungkin pada kasus ini yang kami tidak santumkan adalah PGG-nya. Benar. Jadi, dari pengalaman kami, Prof, ini mungkin yang pada kasus dengan lupus, ini kami mempunyai tiga pasang pasien yang kembar, Prof. Betul-betulan. Jadi, yang satu itu kembarannya yang pertama, dia datang dengan peluhannya lebih banyak ke rahmatologinya. Pada waktu itu memang dirawat oleh teman sejawat dematologi, namun ternyata penyakit dasarnya adalah autoimun, yaitu lupus. Pasien ini tidak terlalu lama dirawat, mohon maaf, kemudian pasien itu meninggal. Beberapa tahun, kalau tidak salah, satu atau dua tahun berikutnya kami itu kembarannya kembali, kembarannya datang dengan peluhan yang sama, Prof. dia datang dengan anemia. Saat ini kembarannya dirawat oleh teman sejawat di penyakit dalam, masuk dengan anemia hemolysis berulang atau refakter, dengan penyakit dasarnya ternyata lupus. Jadi, betul sekali, Prof. Jadi, kemungkinan ke arah genetic involvement-nya itu sangat besar, terutama apabila dia itu tuin. Namun, kalau untuk yang mungkin familial, seperti misalnya pakas sepupunya dan sebagainya, memang kalau secara teori dikatakan genetic involvement-nya ada, Prof. tapi kita tahu bahwa genetic candidate genes-nya sangat banyak sekali dan juga dihubungkan dengan polymorphisme. Sehingga mungkin penurunannya atau type of inheritance-nya tidak sama seperti Mendelian inheritance yang biasa, namun sangat beragam. Dan memang betul sekali, Prof. tidak menutup kemungkinan bahwa manifestasi klinisnya mungkin tidak hanya lupus begitu, tetapi dia bisa dari entry yang lain. Demikian, Prof. Ini pengalaman kami untuk yang keterlibatan keluarga, Prof. Terima kasih. Menarik sekali ya. Terima kasih. Iya, Prof. Ini kalau tidak salah, saya akan berhubung ya. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan dari Dr. Kristia Hermawan, spesialis anak dokter. Ijin bertanya, dokter, untuk pasien dengan rewad CIA yang sudah selesai pengobatan, sampai berapa lama pasien harus dipantau setelah menyelesaikan pengobatan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam follow-up-nya? Adakah kemungkinan untuk dimasak pada rewad saw menjadi SHOE? Silakan, dokter Ristiani. Baik, terima kasih. Ini adalah ke arah prognosis begitu ya. Baik. Pemantauan, untuk pemantauan di sini kami bagi menjadi pemantauan jangka pendek, kemudian pemantauan jangka panjang. Pemantauan jangka pendek meliputi bagaimana kita menghandling inflamasinya berserta dengan penyelitnya, kemudian pemantauan jangka panjang mungkin untuk kita ketahui bahwa ini penyakit ini, CIA ini adalah penyakit yang kronis, bahkan ada risiko berulang atau risiktif atau ritaran begitu. Dan kita ketahui bahwa beberapa penyakit atau keterlibatan environmental bisa memicu kembali penyakit ini, seperti misalnya infeksi. Kemudian yang berikutnya, yang kita pantau adalah efek samping pengobatan jangka panjang pasien-pasien, CIA. Di samping keterlibatan terkait dengan medikamentosanya, tidak lupa kita memantau perjalanan penyakit tersebut, terutama kalau yang poliartritis, mata. Ini uvetis ini dari teman sejawat mata itu biasanya mereka meminta evaluasi tiap bulan, kemudian tiap tiga bulan, sampai tiap enam bulan. Kemudian, adakah kemungkinan untuk di masa pradewasa menjadi SLE untuk menjawab pertanyaan ini rasanya sulit ya, kalau kemudian dijawab ya atau tidak. Tapi, ya ini kami belum ada, dari pengalaman kami sendiri belum ada bukti atau kami belum pernah mendapati untuk pasien-pasien kami misalnya yang SLE dengan CIA. Jadi maksudnya bahwa SLE yang kami dapati itu, kalau dia ada rewet artritis, artritisnya itu adalah merupakan bagian dari SLE-nya, jadi dari keterlipatan organnya dalam hal ini, sendirian. Tapi kalau kemudian dia murni artritis kemudian menjadi SLE, kami untuk pengalaman tersebut belum pernah mendapati hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Wistiani. Kepada para peserta workshop, kami masih membuka pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan melalui chatroom atau bisa dengan raise hand. Boleh tanya? Silakan, Prof. Terima kasih. Maaf ya. Tanya terus. Ada beberapa pasien kami yang tadinya dirawatnya itu dengan trauma pada daerah panggul. Kemudian seperti terjadi reaksi abses di gluteus. Pada waktu itu diagnosis dari radiologi maupun dari kami konsultkan kepada itu lebih ke arah abses di gluteal. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, karena dia juga ada kesakitan pada kokseh, mengapa kemudian akhirnya anak tersebut lalu pada perjalanannya setelah sekian waktu, ketemunya jadi lupus. Jadi lupus. Apakah ada faktor-faktor yang bisa menjadi trigger untuk munculnya reaksi autoimun atau memang ada kondisi-kondisi high risk atau risiko tinggi untuk terjadinya gluteus? Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Sunartini. Baik. Untuk faktor-faktor yang bisa men-trigger munculnya lupus, Prof. Jadi yang paling sering kalau kita membicarakan, katakan hubungannya dengan infeksi. Di sini, infeksi itu yang paling sering ini dikatakan adalah, contohnya adalah viral infection. Seperti misalnya dia ada keluhan-keluhan yang tidak khas seperti misalnya ISPA. Namun memang dari studi epidemiologi atau dari pengalaman kami bahwa penyakit infeksi khusus apa sih yang membuat dia kemudian risiko misalnya, yang teridentifikasi khusus, kemudian dia akan risiko untuk berkembang menjadi lupus atau men-trigger munculnya lupus. Ini tidak secara spesifik disampaikan penyakit itu apa. Hanya disampaikan bahwa infeksi bisa memicu munculnya lupus. Jadi mungkin dari kondisi yang tenang, dia tenang, kemudian ada infeksi memicu. Nah mungkin inflamasi ini yang kemudian yang lainnya misalnya bisa terkontrol, dia menjadi tidak terkontrol sehingga lupus ini akan muncul. Nah faktor-faktor risiko yang lain seperti misalnya Prof. Dikatakan gen-gen, tapi tadi kita ketahui bersama gennya sangat banyak sekali, sehingga tidak bisa kita katakan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah hormonal. Kemudian umur. Di sini dikatakan bahwa masa-masa penjelang menar itu merupakan risiko untuk munculnya SLE itu. Kemudian selebihnya kalau seperti yang nanti Prof. Katakan ada pasien dia dengan abses pada glutea karena ada trauma sebelumnya. Saya kira apakah mungkin, karena saya tidak tahu pasti Prof ini, tapi apakah mungkin bahwa infeksi atau inflamasi yang terjadi pada pasien ini kemudian memicu, men-trigger dia autoantibody-nya kemudian akan berlebihan dan sebagainya. Mungkin pada kasus itu demikian ya Prof, tapi kami tidak bisa berkomentar lebih banyak. Memang studi epidemiologinya mengatakan begitu. Dan infeksi khusus secara apa, belum disebutkan infeksi khususnya apa. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Restiani. Kepada para peserta workshop, masih kami buka sesi pertanyaan untuk diskusi pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa dengan resen. Baik, jika tidak ada. Dengan habisnya waktu diskusi pada siang hari ini, dokter, saya izin untuk menutup sesi diskusi tanya-jawab workshop pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu adalah post-test. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Restiani atas penyampaian materi pada workshopnya, dan kepada para peserta workshop yang mengitu workshop sampai dari awal hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.